Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke disini ada sebuah rekonstruan Daripada kawan-kawan sekalian Ustaz Yaqub Yusra mengejutkan jumlah Anak luar nikah Saya tak faham ini bau apa Tapi penasaran sih Oke disini daripada Alkafi Productions Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Dan jom kita tengok videonya Let's go Jom sama-sama kami Carinya mudah Hanya klik join button Ya jangan lupa di join guys Untuk support Alkafi Productions Betul sih Betul 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 Orang naik motor ronda-ronda ke dalam kampung Payah Takkan buat ni lah Ni kalau kawan pun kawan senyap-senyap Orang kata Oh hang Hang kawan dengan dia Ui Dia kata mana lah Walaupun kawan Dia nafi Lalu relax Pertama-tama ronda naik motor Minta izin dekat mak pulak Ni makcik nak bawa nak makcik ronda Dia kata tak beli Nak beli Pelik lah Pakai helmet Beli cok udang Lepas tu Main takkan makcik lu Awak nak makcik ronda Setelah pergi 3 rang 3 lek balik Mok pun kena Mangkak ubi juga Ni berlaku Tuan-tuan bayangkan ni Tuan-tuan sekarang Kalau kita tengok Statistik Anak luar nikah Sehari 137 orang Official Pendaftar di Jabatan Pendaftaran Negara Bulan 9 tahun lepas Kalau tengok bulan September tahun lepas Dibentangkan dalam parlimen Dibentangkan dalam parlimen Berkaitan isu Pendaftaran Anak luar nikah ni Boleh tak dibinkan Dengan nama ayah Kan dibahaskan Kalau tuan-tuan ingat Orang buka Islam minta Minta ni sama kan Jangan buka nama Abdullah Sebab botol malu Budak-budak tu dan sebagainya Sedangkan hukum Islam Jelah kan dia tak boleh Betul-betul Dibahaskan di parlimen Maka Jabatan Pendaftaran Menteri Mendatangkan satu data Daripada JPN punya Jabatan Pendaftaran Negara Dalam Dapatan Kajian tu dia kata apa Dalam tempoh 2015 2015 sahaja Kita ada 500 ribu Kelahiran anak luar nikah Yang dah sah berdaftar JPN Maksudnya Within 32 million 32 juta Orang Islam Atau manusia Yang ada di Populasi yang ada di Malaysia Hampir 500 ribu Anak luar nikah Rasio dia Satu rispoh 64 Baik kita pecah Dengan angka yang mudah Kalau 500 ribu tu Kita bagi dengan 10 tahun Maksudnya 500 ribu Bahagi 10 Kita dapat Setahun 50 ribu 50 ribu Bahagi dengan 365 hari Kita akan dapat 137 orang Dalam tempoh Sehari Satu hari Bahagi dengan 24 jam Kita nak tahu sejak Nampak berapa Dia akan dapat 5.7 Kita genap Dan bundarkan Jadi 6 orang Atau dengan bahasa mudah Terjemahan Setiap 10 minit Satu anak luar nikah Sah lahir di Malaysia Allah Secara official berdaftar Tuan-tuan Agak-agak Tuan-tuan lah Dari sudut panca indera apa ni Kita punya kemaluan Apa semua ni kan Berapa banyak Kezina yang sedang berlaku Dalam tempoh 10 minit Allah Saya tidur di sebelah Di city resident ni Semalam Pagi tadi Pukul 5 Saya turun Di bawah tu ada cafe Mamat pun Rahmat bistro kan Tengok lah Ramanya anak-anak darah Kita ada umur 16, 17, 18 tahun Duk fikirkan satu benda Mak pak dia pun Duk buat apa sekarang Confirm tengah tidur Tuan-tuan pernah Duk satu masa Kita bangun Tengah malam Fikirkan tuan Anak kita sedang Buat apa Kalau anak tuan-tuan Dan anak saya Anak saya lagi lah Zaman 15 tahun 10 tahun akan datang ni Anak kita duduk Di dalam bilik Tengah duduk tidur Alhamdulillah Dia tak bangun Kaya mulai pun tak apa-apa Dia tidur lah Rumah pun dia cukup baik Orang dulu-dulu Malam takkan keluar lah Tapi orang lah Jadi patient Malam benda keluar Jadi tolonglah jaga Masing-masing lah Peringat Allah sebut dalam Quran Surah Tahrim Ayat ke-6 Ya ayuhallazina amanuhu Anfusakum Wa ahlikum naara Wahai orang-orang yang beriman Kepada Allah Pelihara lah diri kamu Wa ahlikum Wa ahlikum naara Disebutlah tafsir Ibnul Kasir Anak-anak kita Orang yang duduk Di bawah jagaan kita Maka banyaknya timbul fitnah-fitnah Sekarang Batazharul fitan Yang datangnya fitnah itu Dengan pandangan matanya Dengan datang dengan jalan zinanya Yang mana panca indera kita Akan wajib dipertanggungjawabkan Tangan memegang Benda-benda yang haram Kaki sampai pada tempat yang haram Tak dapat kita nafikan Mulut bercakap Benda yang haram Hari ini dia jadi Satu bentuk rantaian Pulau lah fitnah Disebarkan By whatsapp Disebarkan Melalui facebook Sebab itu Dia ada satu trend Dalam masyarakat Bila benda Yang melibatkan Negatif Dia sangat cepat tersebar Betul Betul Sebar 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 Ada limitasi Maklumat Kalau tuan-tuan nak sebar Mungkin kampung dulu Baru akan pergi kepada daerah Sekarang tak perlu Tuan-tuan sebar dia dalam grup Tambah grup ni macam-macam ni Grup wasap ni Grup wasap kampung Grup wasap taman Grup wasap lorong Grup koloh kandah Grup kedai tomia Grup janda berhias Ni habis ni grup ni Syah Alam Seksyen 9 Seksyen 10 Seksyen 11 Berseksyen-seksyen tuan-tuan Tuan-tuan sebar sekali Dia tembak kat kawan-kawan ni pulak Tembak kat kawan-kawan ni pulak Tembak kawan ni pulak Allah Baik Lepas tu kita tengok Ui benda ni tak betul Ketika tu Macam mana tuan-tuan nak Remove balik Nah tu lah Nak minta maaf macam mana Berpanjangan lah Perbuatan dosa Yang kita sebarkan Sebab tu saya pesan Untuk diri saya Dan tuan-tuan yang hadir Pada pagi ni Khususnya Pada soal politik Tolonglah Apapun Parti tuan-tuan Dan saya Dalam bak politik Lebih berhati-hati Nak share Kalau bahasa Allah Tak surut share lah Kalau baca Sebagai maklumat kita Nah baca Sebagai maklumat kita Sebab kebanyakannya Masing-masing Ada cyber trooper Cyber trooper Bila ada cyber trooper Dia akan cari Satu bentuk isu Untuk dia mainkan Betul Yang masalah Siapa yang nak dipermainkan Orang awam Jadi kita Akan duduk pada Kepentingan parti kita Nak menjatuhkan Parti lawan Tak kisahlah Parti mana pun Pada saya Yang haram Tetap dikira sebagai haram Cara yang terbaik Kita nak tabayun Kita nak cari Maklumat Nak mesahir Nak tersahirkan Maklumat susah Maka paling baik Elakkan Daripada share Apapun maklumat Ambil sebagai Mengenai kita Sudah Bahaya sangat-sangat Takut panca indera Kita nak cerita Dapat Allah Nanti tak ada jawapan Oh dia kata Saya tolong share Ha ilah Tak ada orang like pun Saya like sendiri Ya ustaz Ha tak ada Walaupun Ada orang baca Allah sebut dalam Quran Yang kedua Jangan buang ayat tu Besar zarraf pun Nak kena nilai Nak kena jawab Depan Allah Tapi nak jawab Tidak betul apa Kalaulah perbuatan Itu memang kita buat Memang panca indera Kitalah Yang melakukan Perbuatan fitnah Tersebut Sudah pasti Tidak ada jawapan Melainkan Tanggungan Dan kesedua Azab Di antara Selatan Tuhan Akan datang Fitnah Kepada umat aku Nantinya Timbulnya Wayaksur Banyaknya Al-Harju Maka Sahabat tanya Ya Rasulullah Wa mal-harju Wahai Rasulullah Sallallahu Aduh Apakah Makna Al-Harju Kata Nabi Sallallahu Aduh Apa Makna Harju Al-Khatlul 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 Salasan Tapi kita akan datang Kepada umat aku Zaman fitnah Kepada mereka Berlakunya Perperangan Demi perperangan Demi perperangan Pergaduhan Demi pergaduhan Demi pergaduhan Perbalahan Pertumpuhan Darah Sama kita akan berlaku Banyak Sebelum Allah Datangkan Kiamat Tuan-Tuan Kita semua Ada musuh Dan kita semua Ada kawan Betul Tuan-Tuan Kita semua Ada dosa Tuan-Tuan Satu benda Kita nak bermusuh Sampai bila Tuan-Tuan Nak bermusuh Dengan orang kita hari ini Nak bermusuh Sampai bila Tuan-Tuan ingat Dalam ayat Yang ketiga puluh Dalam surah Bakarah Muka surah Yang keenam Yang kedua Allah cerita dah Ketika malaikat Tanya kepada Allah Allah kata Allah tak nak jadikan manusia Sebagai khalifah Malaikat tanya Adakah nak jadikan manusia Yang Takkan nak jadikan manusia Nantini Mereka akan menumpah Darah Sama-sama Mereka akan Berbunuh Bunuhan Bergaduh Berkelai Dan sebagainya Allah berkata Pada malaikat Semua Aku lebih mengetahui Daripada apa yang Hampa tahu Tuan-Tuan Allah mempercayai saya Allah mempercayai Tuan-Tuan Allah mempercayai Ibu-ibu Kita buat silap Kita buat salah Jangan pernah Untuk berputus asa Kembalilah Kepada Allah Dalam bentuk kebaikan Pancang indera Kita melakukan Banyak kesilapan Orang lain salah Kita yang Menguruskan Mata kita Yang melihat Benda yang haram Tangan kita Yang memegang Benda yang haram Mulut kita Yang bercakap Benda yang haram Telinga kita Yang kita Izinkan Mendengar Benda yang haram Dia kata Ustaz Saya tak kata Kau orang Saya dengar Baik Kalau Tuan-Tuan Tak mendengar Tak akan Orang cakap Disebabkan Ada yang mendengar Maka akan Ada yang bercerita Orang dia kata Aku nak cerita Kak Hang Dia tak kata Dia tolong dengar Cuba daripada Awet Tak apa Kalau nak cerita Pasir orang Perasa aku Kena balik dah kot Sebab di rumah Tadi aku tak tutup Tak tutup api Takut rumah terbakar Kalau dengar Takut aku kena bakar Lari saja Agak-agak Dia akan cakap Maka akan Terputus Daripada Perbuatan-perbuatan Yang memungkinkan Daripada Pancang indera Mulut itu Bercakap Benda yang haram Sebab itulah Ingat Perperangan Berlaku hari ini Allah datangkan Kepada kita Macam-macam Betul ujian dah Cukuplah Tuan-tuan Dosa yang Dibuat dah Terlalu banyak Jangan ditambah Dengan dosa yang Bagi Amalan dibuat Terlalu sedikit Jangan pernah Lelah untuk Menambah amalan Yang baru Betul-betul Banyak sangat ni Yang kita dah buat Merepek-merepek Makan benda Tak betul Ini banyak Banyak dah Ini kita Anak-anak kita Mungkin pernah Kita datangkan Hak-hak anak kita Kita ambil Daripada sebabkan Kita Pancang indera Dia khosok Dengan benda-benda Terlalu Betul Sebab itu Tolonglah Tolonglah Sama-sama Dalam keadaan Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala Sentiasa Memberikan rahmat Dan payung rahmat Kepada kita semua ni Maka ambillah Bentuk kebaikan Elakkan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kerahmatan Sepanjang umur Dalam ketawatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Ustadz Yaakob Yusara Ini Macam Apa yang disampaikan Ustadz ini Memang sangat-sangat Mengejutkan Yang mana Dalam sehari itu Ada 6 Orang Ya Ada 6 orang Anak luar nikah Allahuakbar Na'udhu billah Semoga kita semua Dapat menjaga Keluarga-keluarga kita Dan Mengajak daripada Keluarga kita semua ni Kedalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka pendidikan agama Itu sangat-sangatlah penting Agar anak-anak kita Keturunan kita Dapat menjaga diri Mengetahui Mana yang tak baik Mana yang baik Mana yang halal Mana yang haram Dan ini memang Tanggung jawab Seorang Orang tua Kedua orang tua Ini sangat-sangat besar sekali Susah kita nak pantau Macam mana anak kita nanti Allahuakbar Memang betul Semoga Allah Bagi kekuatan bagi kita Dan bagi perlindungan Kepada anak-anak kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan Allah Mulai sekarang guys Mari kita tanamkan Dalam diri kita Agar anak-anak kita Dan keluarga kita Terjauhkan daripada Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan apa Dengan menanamkan Keyakinan-keyakinan Bahwasannya Apapun yang kita kerjakan Yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berdosa Kalau anak kita dah Mengetahui akan hal itu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau ini berdosa Ini berdosa Ini boleh Ini dapat pahala Membedakan antara yang Mana yang boleh Mana yang tak boleh Ketika anak itu Sudah ada Ditanamkan dalam dirinya Maka insya Allah Dia akan lebih hati-hati Dalam melangkah Ingat nak Bahwasannya Apabila Engkau melakukan ini Yang sengsara Nanti adalah Orang tuamu Jadi anak itu Biasanya Kalau saya masa kecil dulu Jangan lakukan macam ini Nanti Dosa itu Akan mengalir kepada Bapak ibu Macam itu Allahuakbar Semoga termasuk Orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ustaz Yaakum Yusra Dan baru pertama kali Saya tengok nih Dan Allahuakbar Yang disampaikan Sangat-sangat betul sekali guys Dan saya kaget juga Dan terkejut juga Bahwasannya Di Malaysia saja Seperti itu Apalagi di negara-negara lain Gitu kan Allahuakbar Dalam setahun 50 ribu Anak luar nikah Lahir Allahuakbar Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga teman-teman Suka Semoga menambah Wawasan bagi kita Semoga menambah Pengetahuan juga Bagi kita Menambah keyakinan Kepada kita semua Bahwasannya Agama Ataupun pengajaran Daripada orang tua Itu sangat-sangatlah Penting untuk anak-anaknya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax